Halo guys kali ini kita bakalan mengganti pouring oleh penyeduk pasir atau kami bilangnya kerita karena pouringnya sudah pecah atau sudah luka dia karena terkikis oleh bebatuan pasir karena kemarin sore pisapannya kurang kuat jadi kita lihat dulu ini masih tahap pengambilannya karena dia tertimbun tanah kita mau perbaiki dulu jadi kalian yang ada alat serup pasir beginilah ntar secara memperbaikinya akan kasih tau juga kalau kekuatannya berkurang berarti itu ada yang gak beres guys biasanya pipa lapisnya itu sudah rusak kenapa saya gak pakai besi guys karena pouringnya saya gak pakai besi dikarenakan saya menggunakan di lokasi darat seperti ini susah kalau pakai besi untuk mengganti-ganti pouringnya untuk mengecilin besarin kalau kita pakai besi itu sudah satu di satu inch setengah guys kalau di lokasi darat kita memakai pouring satu inch setengah gak bisa guys batunya terlalu besar terlalu nah seperti ini guys ini gak masuk kalau satu inch setengah karena kalau pouring besi itu satu inch setengah kalau yang dua inch itu susah cari jadi saya menggunakan yang dari pipa semua jadi kalau dia kurang kuat tinggal ditambah lapisan pipanya kalau dia kekuatan tinggal dibuangin pipa lapisnya oke angkat katanya kita perbaiki dulu ini guys nah ini itu di dalamnya sudah luka di dalam sena itu guys sudah pecah dia ini kita mau bongkar pipa lapisnya ini ini saya menggunakan pipa ukuran 2 inch untuk pouringnya kenapa saya menggunakan 2 inch karena lokasinya di darat juga dataran tinggi jadi dia masih kuat kalau dia kekuatannya berkurang baru kita tambah lagi ini guys kita bongkar kita bongkarnya menggunakan kayu nah ini guys kita siapkan alatnya ini lem sanpolak untuk mengelamnya ini ada gergaji gergaji besi untuk memotong pipanya nah ini pipa ukuran 2 inch merk intilon saya pakai karena apa intilon intilon itu tahan guys pipanya tebal tebal pipanya ini juga dia lihat ini guys beda dengan pipa lain kalau pipa lain itu rekup harganya juga lumayan mahal guys ini 1 meteran 35.000 segini guys 1 meter 35.000 merk intilon ini biasanya bisa tergantung lokasinya guys kalau di pasir bisa 1 bulanan kalau di lokasi berbatuan paling lama 2 minggu udah kita ganti lagi banyak yang bilang kenapa nggak pakai pouringnya nggak pakai besi karena guys kalau pouring besi yang 2 inch ini susah cari adanya cuma 1 inch setengah kalau kita di darat pakai besi yang 1 inch setengah itu bukan nggak bisa tapi susah batunya tersumbat terus batu disini besar besar jadi kita menggunakan yang 2 inch kalau 1 inch setengah ntar buntu terus kerjaannya bakalan capek dulu buang-buangin batu di dalam ini jadi saya gunakan layang 2 inch pakai pipa kenapa pakai pipa pakai pipa itu gampang kalau kita mau menambah kekuatan kalau kurang kuat tinggal kita tambah lapisannya kalau besi guys cuma satu besi saja nggak bisa kita lapiskan lagi karena besi itu kan keras boleh lah kalau bisa oke guys kita lanjut pembongkarnya ini gara baik oke guys kita ini ini kayu guys buat untuk membuk kita melepas pipa pipa lapisnya kita pancungin beginilah caranya kalau kalian masih kebingungan cara membuang tipa lapisnya ini kita masukkan masih bikin guys belum ada selanya kita kita tembak tembak begini guys untuk guys proses pemlepasan pemlepasan kita titik pakai tukul guys jangan melepaskan kita menggunakan paku paku melukai dalam ini pouring nya setelah itu kalau dia sudah luka ini seperti ini nah itu guys baru kita masukkan kayu untuk menembus ke dalam jadi biar dia bisa dibongkar diambil terus dimasukkan tapi hati-hati guys jangan sampai kena monitornya karena kalau monitornya sudah luka aduh guys kekuatannya jauh berkurang kalau dia sudah bongkar ini nyaman nyebutnya guys tapi kalau dia belum dilukakan ini susah tinggal kita bersihkan dulu kita basuh dengan air setelah itu baru kita masukkan pipanya dulu ini langsung masuk guys ini dua ini ini dia eh oke ini hai hai selamat menikmati kita potong dulu guys menggunakan gergaji besi ini untuk kemiringannya biar dia sama rata sama pipa tehnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati coba lagi guys biar gak salah beginilah guys cara saya menghenti pouring selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi kita keringkan ini tempat untuk lemnya ini lemnya guys bakal kita proses pengelemannya oke masukkan dulu tekan 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 ini ini sudah pernah dipakai guys untuk mengganti-ganti inilah tekan 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 keras guys terlebih dahulu kita aduk-aduk merata biar tercampur sama minyaknya tuh nah itu baru kita ambil separuhnya secukupnya guys kira-kira cukup untuk menambal seperti ini sudah cukup guys kita campurkan pengerasnya ini guys kalau kita baru pertama kali menggunakan lem ini baunya sangat menyengat karena dia mengandung resin ini menggunakan ini jangan terlalu banyak yang kuningnya guys karena cepat keras aduh susah pencetnya guys kita aduk dulu apa sudah cukup nah ini karena kalau kebanyakan yang kuningnya prosesnya mau cepat kalau dilembat sedikit habis sudah nggak bisa digunakan lagi dia sudah mengeras seperti batu dia mengeras ini kalau kita sudah campur jangan tunggu-tunggu lama-lama nanti dia akan mengeras seperti lagu jangan tunggu lama-lama nanti ambil orang hehehe langsung kita masukkan masukkan itu kesalah-selahnya guys ini kalau dia belum masih encer nih guys tapi sekitaran lima menitan dia langsung mengeras tapi kalau kebanyakan yang kuningnya nggak butuh lima menit berapa menit sekitar tiga menit sudah keras jadi kita harus pandai-pandai memakai pengerasnya pengerasnya kenapa nih guys kita kasih ini jadi biar nggak ada selah-selah lubang untuk sampah seperti batu kecil atau kayu-kayu yang masuk di selah-selah lubang jadi dia langsung jadi kekuatannya makin jos kalau dia masih ada salah-selah lubang itu kekuatannya berkurang guys sangat berpengaruh sekali kalau nggak percaya boleh kalian coba nggak kalian tambah nih lubang-lubang ini karena sudah pengalaman saya guys saya menambang udah puluhan tahun guys tapi menggunakan alat sedot pesir belum sampai 10 tahun karena alat ini baru guys saya baru menemukannya tapi orang lain nggak tahu sudah lama apa nggak ada ya iya guys seperti inilah dia pengalaman nya dipolis-polis sampai rata bundarannya jadi tanah itu langsung masuk nggak ada lagi selah-selah untuk pembutaran air lumbik-lumbik lumbik oke guys itu sudah selesai kita pembentukannya pengalaman nya kan kalian lihat itu bulat kan biar dari sini itu bulat sama rata ini bulatannya jadi ini biar dia los langsung masuk nggak muter-muter lagi pasirnya jadi kekuatannya sangat josh ntar ini guys kita potong ini tapi ini belum bisa dipotong karena ini lemnya belum belum keras 100% kalau kita potong sekarang takutnya bergerak saatnya kita potong guys ini hori on Hm